Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror penhistori Selamat datang kembali di channel cerita horror penhistori Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita Yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya Kisah ini terjadi sudah lama sekali Sebut saja namanya Anton Anton adalah seorang pemuda desa yang sangat tampan Tapi Anton sangat bermalas-malasan Dia jarang sekali bekerja Di dalam kehidupannya dia hanya ingin menginginkan kesenangan Suatu hari dia berpapasan dengan seorang wanita Yang bernama Ayu Ayu adalah gadis kembang desa di desanya Ayu memiliki paras yang cantik Tubuh yang seksi Rambut panjang sebahu Tubuhnya dan kulitnya yang putih Membuat wajahnya semakin cantik Entah kenapa tiba-tiba Anton merasa rasa yang berbeda saat bertemu dengan Ayu Usut punya usut Ayu adalah anak dari seorang yang kaya raya Seorang janda cantik Bernama Tante Lisa Tante Lisa sudah tersorahkan kekayaannya di desanya Dia memang sangat kaya Rumahnya tampak begitu mewah dan besar Harta kekayaan pun terkenal sangat banyak Entah dari mana kekayaan yang ia dapatkan Yang jelas Ia adalah orang yang paling kaya di desanya Saat itu timbulannya jahat Anton Ingin mendapatkan Ayu Dan pujuk di cinta ulang pun tiba Karena beberapa kali bertemu dengan Ayu Antara Ayu dan Anton terjadi timbul perasaan saling cinta Tak disengaja Mereka pun akhirnya berpacaran Anton yang memang tampan Membuat Ayu terkesima Hingga dia pun jatuh cinta dalam pelukan Anton Beberapa kali mereka besering keluar di pinggir sungai Dan akhirnya Anton pun memberanikan diri untuk bermain ke rumah Ayu Dan Ayu pun menyambutnya dengan gembira Suatu malam Anton bergegas menuju ke rumah Ayu dengan sepeda motornya Dari rumah Ia pun berharap akan diterima oleh ibu Ayu Yaitu Tante Lisa Setelah mandi dan bersih-bersih Serta memakai pakaian dan minyak wangi Anton pun segera berangkat Suara motornya terdengar merdu Menempus kegelapan sore itu Sekitar pukul tujuh malam Anton pun sampai juga di rumah Ayu Ia pun kemudian mengutuk pintu dengan belan Assalamualaikum Tak lama kemudian Terbukalah pintu dari dalam Tampak Ayu dengan sangat cantiknya berada di depan Anton Ayu pun kemudian mengajak Anton masuk ke dalam rumahnya Yang begitu megah dan mewah Dengan senang dan tergagum-gagum Anton kemudian masuk ke dalam rumah Ayu Ayu kemudian mengajak Anton duduk di sebuah ruang Yaitu di sebelah ruang tamu Ayu kemudian kembali ke dapur Dan kemudian mengambilkan minum Dia pun mempikinkan kopi panas Untuk dihidangkan kepada Anton Beberapa saat kemudian Mereka pun asing ngobrol Hingga tak terasa Dua jam sudah berlalu Tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah Dan ternyata Itu adalah ibunya Ayu Yaitu Tante Lisa Tak lama kemudian tampak Seorang wanita muda Setengah bayah yang masih cantik dan berangkat seksi Turun dari mobil tersebut Dan melangkah masuk ke dalam rumah Ayu kemudian bergegas menyambut ibunya Dan kemudian ia memperkenalkan Anton kepada ibunya Anton pun tergejut melihat kecantikan dari ibu Ayu Dia tak mengira Ibu Ayu masih secantik itu Anton pun kemudian bersalaman dengan ibu Ayu Yaitu Tante Lisa Dan Tante Lisa tampak tersenyum kepada Anton Tante Lisa kemudian mempersilahkan Anton dan Ayu Untuk berbincang-bincang kembali Ia kemudian berjalan masuk ke dalam kamarnya Sekitar pukul 11 malam Anton pun kemudian berpamitan kepada Ayu Dan tak lupa ia berpamitan kepada Tante Lisa Ibu Ayu Antan kemudian menyalakan motornya Dan suara motor pun memecah keiningan malam saat itu Entah kenapa Di dalam perjalanan yang pulang Ia selalu teringat dengan ibu Ayu Wajah oriental dan cantiknya Membuat ia sangat terkesima Hari pun terus berlalu Dan Anton sering bermain ke rumah Ayu Kini Anton dan keluarga Ayu sudah sangat dekat Dengan ibunya Ayu dia juga sangat dekat Karena ibunya Ayu sangat ramah Ayu hidup berdua dengan ibunya Karena ayahnya sudah meninggal Tiga tahun yang lalu Suatu hari Di jam 7 malam Anton pergi ke rumah Ayu Ia pun sampai di rumah Ayu Dan seperti biasanya Dia pun mengetuk pintu rumahnya Tak lama kemudian pintu rumah pun terbuka Namun Yang membuka pintu adalah ibu Ayu Yaitu Tante Lisa Anton pun sangat kaget Karena Tante Lisa sendiri yang membukakan pintu Tante Lisa kemudian mempersilahkan Anton Untuk masuk ke dalam rumah Dan ia kemudian mengatakan Kalau Ayu lagi pergi ke rumah neneknya Anton pun merasa sedikit canggung Karena Ayu tidak di rumah Namun Tante Lisa menyuruh Anton untuk santai Dan untuk menganggapnya seperti rumah sendiri Tante Lisa kemudian berjalan ke arah dapur Dan terdengar ia membuatkan kopi panas untuk Anton Setelah kopi panas jadi Tante Lisa kemudian berjalan lagi keluar Menuju ke ruang tamu Ia kemudian menawarkan kopi panas itu kepada Anton Dan mempersilahkan Anton untuk santai sebentar sambil nonton TV Tante Ayu kemudian meninggalkan Anton menuju ke kamar mandi Dan tak lama kemudian terdengar suara air mengucur dari peran shower Rupanya Tante Lisa malam itu baru mandi Anton pun kemudian menikmati kopi panas yang dibikinkan oleh Tante Lisa Sambil menonton TV Dia pun santai menikmati kopi malam itu Tiba-tiba Anton terkejut Dia mendengar suara Tante Lisa memanggil namanya Terdengar Tante Lisa meminta tolong kepada Anton untuk mengambilkan anduknya Karena lupa membawa anduk saat ke kamar mandi Anton pun kemudian berjalan dengan ragu-ragu Dan agak kemetaran Dia kemudian mengambil anduk yang disarankan oleh Tante Lisa Akhirnya ketemulah anduk berwarna biru Kemudian ia pun membawakan anduk itu berjalan ke kamar mandi Sesampainya di depan pintu kamar mandi Ternyata pintu kamar mandi terbuka sedikit Anton kemudian mengatakan kepada Tante Lisa Karena dia sudah di depan pintu kamar mandi Dan membawa anduk yang dimaksud Tante Lisa pun menyuruh Anton untuk masuk ke kamar mandi Entah setan apa yang merasuki Anton Tiba-tiba Anton sangat bersemangat Ia kemudian menuruti perintah dari Tante Lisa Ia pun kemudian masuk ke dalam kamar mandi Dan memberikan hati itu kepada Tante Lisa Betapa terkejutnya Anton saat berada di kamar mandi Terlihat tubuh Tante Lisa yang begitu seksi dan cantik Tubuh yang sangat montok dan padat sekali Tanpa disadari oleh Anton Tiba-tiba Tante Lisa menarik tangan Anton pun ke arah tubuhnya Sebagai seorang laki-laki Jiwa Anton pun tertantang Darahnya pun mendidih berkejolat Mereka berdua asyik berduaan di kamar mandi Di bawah huyuran air shower Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe Untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya Terima kasih.